Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan saya Nere Andi Setiawan Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Yaitu mengenai seni rupa 2 dimensi Kalian bisa melihat materi ini Itu saya upload di channel saya Yaitu channel youtube Nere Andi Live Oke mari kita simak materi mengenai seni rupa 2 dimensi Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian Jadi pengertian daripada seni rupa 2 dimensi adalah sebuah karya Dimensi panjang dan dimensi lebar Keluasan pada bidang datar dari panjang dan lebar itu Oleh merupakan untuk membuat lukisan, gambar, desain, dan karya-karya grafis Yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan Sedangkan untuk membuat kesan jauh dekat, besar, kecil, atau panjang, pendek Dan dibuat dengan cara pertimbangan dengan perspektif Oke jadi itu adalah pengertian daripada seni rupa 2 dimensi Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan penciptaan Yaitu tujuan penciptaan daripada seni rupa 2 dimensi Yaitu sebagai aktivitas perencana mereka untuk bertahwa Yang dibuat untuk melakui kebutuhan masyarakat Yang akan benar-benar tekstil yang tidak dikhusus Jadi itu adalah fungsi daripada penciptaan karya seni 2 dimensi Oke untuk proses kreatif daripada pembuatan karya seni rupa 2 dimensi Itu ada beberapa tahap ya Disini ada 4 tahap Apa aja tahap itu? Yang pertama yaitu tahap persiapan Kedua tahap elaborasi Ketiga tahap iluminasi Dan keempat adalah tahap verifikasi Dan tahap-tahap ini harus dilakukan secara berurutan ya Untuk menghasilkan sebuah karya 2 dimensi yang bagus ya Jadi tahap-tahap proses kreatif ini harus dilewati Untuk yang pertama yaitu tahap persiapan Untuk tahap persiapan itu Tahap persiapan yaitu tahap yang awal ya Tahap itu apa? Tahap itu sebagai berikut ya penjelasannya Mari kita lihat bersama-sama Misalkan mari kita membaca teks ya Tentang awan dan desain batik Dari berbagai sumber belajar ya Dan mengamati bentuk awan Misalnya kita amati gambar awan mendung Dengan secermat mungkin ya Perhatikan wujud awan Baik bentuk, warna maupun kombinasinya Bandingkan dengan motif batik Meka mendung Amati dan mempunyai bahwa perubahan wujud itu adalah Kerja dari memodifikasi benar-benar alam Menjadi desain batik yang mudah Sekarang kita coba membuat skesah bola bentuk Sebagiannya maksudnya Kemudian tanyakan apakah ini dasar Bentuk desain ini Menggunakan benar dan perubahan Bagaimana teknik bulan berbentuk Atau teknik warnaannya Atas dasar itulah Kembangkan imajinasi kita Atau menaksirkan apa Kira-kira makna batik ini Selanjutnya Kita coba bereksperimen Mereka-reka motif batik baru Dengan jalan memodifikasi Memindahkan Membalikan, memiringkan Mengubah ukuran, memutar Menghapus, menggabung, memecah Atau mendistorsi Motif tersebut Dengan tujuan untuk menghasilkan Desain yang lebih artistik Estetik dan fungsional Jadi taknya Jangan sampai desain batik yang kita buat Lebih jelek Daripada desain motif aslinya Lebih artistik berarti Lebih menentukan Kader seninya Lebih estetik Artinya lebih indah Dari motif yang indah Yang telah ada Sedangkan lebih fungsional Berarti motif dan corak Dalam pemanfaatnya Di tengah masyarakat Lebih terkonsep Motif itu disertakan Untuk pakaian informal Pakaian santai Atau pakaian malam Dan juga lain sebagainya Jadi tahap pertama Dalam membuat Karya seni dua dimensi Yang kita motivasi Yaitu adalah tahap persiapan Untuk yang kedua Tahap kedua yaitu Tahap elaborasi Apakah tahap elaborasi itu Tahap elaborasi adalah Tahap ketika kita Menghadapi situasi yang sulit Yaitu Mengkomunikasikan Dan mentransformasikan Pengalaman yang Implinsif Kedalam bentuk yang Explinsif Jadi Pengalaman kita Dalam bentuk pikiran kita Kita puangkan Kedalam bentuk nyata Dengan demikian Diberlukan Keterampilan ekstra Untuk Memvisualisasikan Atau menggambarkan Usul-usul subjektif Gagasan desain Menjadi bentuk objektif Karya desain Selanjutnya Berdasarkan sketsa awal Atau tahap persiapan Kita kembangkan Membuat sketsa SESKA Alternatif Atau Yang bisa kita Gunakan sebagai Sampingan Sebagai Bentuk karya eksplorasi Kita bisa membuat Karya sketsa Itu adalah tahap Penjelasan diri Mana di tahap Elaborasi Tahap selanjutnya Yang ketiga adalah Tahap Iluminasi Apakah tahap Iluminasi itu Tahap Iluminasi adalah Tahap ketika kita Menemukan inspirasi baru Dari aktivitas Kedua Tahap Sebelumnya Ini adalah Hasil Perbanduan antara Kekuatan Intuisi Dan kepekaan Bandit Dalam Memujudkan Desain Batik Baru Dan Inupati Proses kreasi Motivasi ini Datang oleh Anjaya Yang berlipa Sering disebut Ilham Atau Sesuatu Yang Tiba-tiba Memuncul Adik Keren kita Yang memberikan Pencerahan Pemahaman Atau Pengertian Atas Desain Batik Yang disekatkan Kemudian Pilihan Satu sketsa Pilihlah Satu sketsa Yang terbaik Kerjakan Di atas Kertas Gambar Menggunakan Pensil Atau sketsa Dan cat Air Atau Akrilik Kamu Juga Dapat Menggunakan Bahan Lain Yang tersedia Di lingkungan Belajar Atau Lingkungan Tempat Tiga Kamu Jadi Itu Adalah Penjelasan Daripada Tahap Tiga Yaitu Tahap Iluminasi Selanjutnya Adalah Tahap Yang terakhir Yaitu Tahap Nomor Empat Yaitu Tahap Verifikasi Apakah Tahap Verifikasi Itu Tahap Verifikasi Yaitu Tahap Pengujian Proses Penjabaran Ide-ide Desain Menjadi Karya Desain Secara Terperinci Kita Bekerja Berdasarkan Rujukan-rujukan Pendapat Pakar Petikan Tekst Dari Para Ahli Yang Kita Baca Atau Referensi Motivatik Yang Kita Klipping Dan Anati Perhatikan Desain Batik Hasil Modifikasi Kita Jadi Semua Aktivitas Ini Adalah Pengalaman Kreatif Yang Mengasihkan Dan Memasangkan Jelasnya Kita Menci Dan Menjauh Apakah Pencipta Desain Memodifikasi Motiv Ketutu Itu Atau Motivanya Kita Pilih Memaskan Memaskan Atau Memaskan Inilah Kreator Yang Menciptakan Apakah Kita Berhasil Atau Berhasil Sebagai Penisah Karya Semiru Buat Jadi Itulah Datap Yang Harus Kita Lalui Dalam Buat Karya Senimba Duit Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertanyaan Silahkan Kata Komentar Yang Ada Di Jangan Pusat Ya Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Maaf Akhir Kata Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.